Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karud. Rudal Iskander Rusia menghantam markas penempatan instruktur perang dan tentara bayaran Ukraina di wilayah desa Gergachi, kota Karkov pada hari Selasa 23 Juli 2024 kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan sebanyak 50 orang dilaporkan tewas dalam senangan tersebut. Mereka juga menampilkan rekaman video udara saat rudal itu menghantam kawasan yang menjadi lokasi penempatan sementara para instruktur perang dan tentara bayaran yang berasal dari barat. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya telah melaporkan pemusnahan tentara bayaran dari Amerika Serikat, Inggris, Georgia, dan negara lainnya. Mereka juga secara rutin melaporkan penghancuran markas tempat para tentara bayaran ini berkumpul. Rusia berulang kali telah memperingatkan larangan bagi orang asing ikut serta dalam peperangan. Bahkan berdasarkan hukum humanitar internasional, tentara bayaran tidak dianggap sebagai kombatan dan tidak berhak atas status tawanan perang. Namun hal itu tidak menyurutkan niat para tentara bayaran ini untuk datang ke Ukraina. Berdasarkan perkiraan Rusia, ada lebih dari 13.000 tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina sejak dimulainya operasi militer Rusia. Selama periode ini, sekitar 6.000 tentara bayaran dilaporkan meninggal di medan perang. Demikian berita terkini terkait rudal Iskander Rusia yang hantam markas tentara bayaran Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.